Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan latihan soal SKB untuk guru kelas SD Mata pelajar matematika, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia Kemudian ada juga kompetensi pedagogiknya Ini adalah seperti ini Susuran seperti ini adalah bagian yang keempat Lalu saja kita masuk ke prediksi soalnya Di soal yang pertama yaitu tentang matematika Soal yang pertama diketahui barisan aritematika Dengan suku kedua adalah 46 Dan suku kelima adalah 34 Jumlah 10 suku yang pertama adalah Pilihan jawabannya A sampai dengan E Kita tulis saja yang diketahui disini adalah Suku yang kedua U2 Suku yang kedua adalah 46 Kemudian suku yang kelima Adalah 34 Kita lihat suku kedua dibandingkan suku yang kelima Ternyata lebih besar suku yang kedua Artinya nanti bedanya pasti negatif ya Suku kedua rumusnya adalah U2 sama dengan A Ditambah beda Sementara suku yang kelima Adalah A Ditambah 4 beda 4 kali beda gitu ya U2 nya disini adalah 46 Jadi disini 46 Jadi disini 46 sama dengan A Ditambah B Sementara suku yang kelima kan 34 Maka U5 nya disini kita ganti dengan 34 Sama dengan awal ditambah 4 beda Kalau sudah seperti ini Kita langsung Dikurangi saja 46 Dikurangi dengan 34 Hasilnya 12 Sama dengan A dikurangi A Habis B dikurangi 4B Berarti negatif 3B Sehingga B sama dengan 12 Dibagi negatif 3 Hasilnya adalah negatif 4 Oke Bedanya sudah ketemu negatif 4 Disini sebenarnya Ada 2 cara Untuk menentukan beda Cara yang kedua Ini cara pertama ya Cara yang kedua seperti ini Kita coba ganti Kasih warna yang berbeda Sebagai opsi saja Nanti teman-teman silahkan Dipilih yang mana ya Disini suku kedua adalah 46 Suku kelimanya adalah 34 Maka bedanya sama dengan Suku Kita cari yang Suku kelimanya Hasilnya adalah 34 Dikurangi suku yang kedua Adalah 46 Dibagi Oke 5 Dikurangi 2 Oke 34 adalah suku yang kelima 46 adalah suku yang kedua Sementara suku 5 Dan disini suku 2 Urutan ya Gitu ya Jadi disini 34 Dikurangi 46 Adalah negatif 12 Kemudian 5 Dikurangi 2 Adalah 3 Negatif 12 Dibagi dengan 3 Negatif 4 Sama ya Teman-teman bisa pilih Yang pertama Boleh Yang kedua Boleh Jika beda sudah kita temukan Maka kita bisa mencari A Awal Yaitu dari Salah satunya Dari sini saja Kita bisa menentukan Yaitu U2 Sama dengan A Ditambah B Sama dengan 46 Sama dengan A Ditambah B Sehingga disini 46 Sama dengan A Ditambah B Sementara B nya kan sudah ketemu Negatif 4 Maka ini kita turunkan 46 A Kita ganti B nya Dengan negatif 4 Jadi gini kan Nah Gini Sehingga A Sama dengan Ya Ini 46 Negatif ini Pindah ke ruas kanan Menjadi penjumlahan Ditambah 4 Sama dengan A Gini Jadi A Sama dengan 46 Ditambah dengan 4 Ya 50 ya Jadi A Sama dengan 50 Oke Awalnya sudah ketemu 50 Bedanya sudah ketemu negatif 4 Maka Kita Lihat ke pertanyaannya Yang ditanyakan adalah Jumlah 10 suku yang pertama Masih ingat rumusnya Untuk mencari jumlah 10 suku yang pertama Kita menggunakan Rumus SN SN Sama dengan N Per 2 Oke Dikali A Ditambah Suku ke N tersebut Oke Gini Lihat disini SN SN N nya adalah 10 suku yang pertama Sehingga N nya kita ganti dengan 10 N nya disini berarti 10 Per 2 D kali Awal Awalnya adalah 50 Tadi A nya Ditambah Suku ke 10 Oke U10 Nah Ternyata suku ke 10 Belum ditemukan Maka bisa langsung kita cari Ya Sebelahnya sini U10 Sama dengan Awal Ditambah 9B Ya Jika disini yang ditanyakan suku ke 10 Berarti disini 9B Disini yang ditanyakan suku ke 7 Berarti disini 6B Gitu saja ya Awalnya tadi 50 Ditambah 9 Dikali negatif 4 B nya kan negatif 4 50 9 Dikali negatif 4 Negatif 36 Berarti 50 Dikurangi 36 14 Suku ke 10 nya 14 Maka Bisa kita cari sekarang 10 bagi 2 5 Dikali Kemudian disini 50 Ditambah suku ke 10 nya kan 14 Berarti 50 Ditambah 14 Gitu ya 64 Tinggal 5 kali 64 5 kali 60 300 5 kali 4 20 320 Selesai Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang E Seperti itu Sukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Selanjutnya di soal nomor 2 Hasil penjumlahan dari 2A Dikurangi 7B Ditambah 4C Dan 5A ditambah 3B Dikurangi 6C Adalah Pilihannya A sampai dengan E Seperti ini Ini soal mudah ya Kalau tidak terbiasa juga sunit Tapi Ini kategori soal yang sangat-sangat mudah ya Kita tulis saja disini Penjumlahan Berarti dijumlahkan kan 2A Dikurangi 7B Ditambah 4C Ini ditambah dengan 5A Kemudian ditambah 3B Dikurangi 6C Nah ini kita jumlahkan saja disini Kita tarik garis Gini saja Sudah tadi ya Oke Tinggal dijumlahkan 2A ditambah dengan 5A 7A Sementara disini negatif 7B Ditambah 3B Negatif 4B 4C Dikurangi Kan sebenarnya kan ditambah 4C ditambah negatif 6C Atau sama dengan 4C Dikurangi 6C Negatif 2C Selesai Berarti jawabannya adalah 7A Dikurangi 4B Dikurangi 2C 7A Dikurangi 4B Dikurangi 2C Oke jawabannya adalah Pilihan jawaban Yang B Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Selanjutnya Kita masuk di soal nomor 3 Dengan mata pelajaran yang lain Yang dari IPA Perhatikan gambar percobaan berikut ini Ada 4 gambar disini Berdasarkan percobaan Larutan yang bersifat basah Ditunjukkan oleh angka Pilihannya A sampai dengan E Kalau kita perhatikan Dari yang Larutan pertama disini Mengukurnya Pakai pH meter Kemudian Larutan yang 2 dan 3 Disini pakai Yang 2 nya pakai Lakmus Yang warna biru Kemudian yang 3 Kertas Lakmus Warna merah Kemudian yang keempat Disini Pakai Ditetesi dengan Larutan venol Kita akan bahas Satu persatu disini Mulai dari gambar yang pertama Di Larutan yang pertama Di gambar yang pertama Percobaan disini Menggunakan pH meter Digambar disini Tertera Tulisan 3,12 Artinya pH larutan ini Adalah 3,12 3,12 disini Merupakan Sifatnya adalah Asam Karena Asam disini pH nya Kurang dari 7 Sedangkan disini Yang ditanyakan adalah Basah Larutan yang bersifat Basah Itu pH nya Atau derajat keasamannya Itu lebih besar Dari 7 Jadi jelas Di Yang larutan pertama Ini adalah Asam Bukan basah Jawaban yang 1 Jelas Salah Kalau 1 Salah Berarti Yang Mungkin benar Itu hanya Yang C Sama D Saja Eliminasi A, B, E Sudah Salah Bagaimana dengan Larutan yang kedua Di yang Kedua Di percobaan yang kedua Disini Ini menggunakan Kertas Lakmus Biru Kita ingat Bahwasannya Jika Sebuah Larutan Kemudian Dimasukkan Kertas Lakmus Yang warna Biru Warnanya Disini Berubah Menjadi Merah Ingat Kertas Lakmus Larutan yang bisa Mengubah Kertas Lakmus Biru Menjadi Berwarna Merah Itu adalah Sifatnya Larutan yang Bersifat Asam Kalau Larutan tersebut Basah Bukan berwarna Merah Tetap Berwarna Biru Jadi Soal nomor 2 Atau percobaan Nomor 2 Adalah Salah Karena disini Adalah Percobaan Yang membuktikan Bahwasannya Larutan tersebut Bersifat Asam Jadi Dari 1 dan 2 Pasti Jawabannya Adalah 3 dan 4 Pilihan Jawaban Yang D Kita Coba Bahas Lagi Di Percobaan Yang Ketiga Pada Percobaan Yang Ketiga Disini Adalah Menggunakan Kertas Lakmus Yang Tiga Jelas Jelas Betul Sementara Di Percobaan Yang Keempat Disini Adalah Ditetesi Larutan Fenol Ternyata Warnanya Menjadi Merah Muda Kita Ingat Bahwasannya Kalau Asam Jika Ditetesi Dengan Larutan Fenol Disini Menjadi Tidak Berwarna Sementara Larutan Yang Bersifat Basah Jika Ditetesi Larutan Fenol Disini Merubah Menjadi Warna Merah Atau Merah Muda Jadi Di Percobaan Ini Satu Sampai Empat Yang Membuktikan Bahwasannya Larutan Tersebut Bersifat Basah Adalah Percobaan Yang Ketiga Dan Yang Keempat Pilihan Jawaban Yang D Cukup Mudah Karena Klub Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Selanjutnya Soal Nomor Empat Di Soal Nomor Empat Disini Seorang Siswa Merancang Sebuah Saklar Alarm Dengan Menghidupkan Alarm Ketika Terjadi Kebakaran Bimetal Tersebut Terbuat Dari Logam P Dan Logam Ki Supaya Alarm Berbunyi Saat Terjadi Kebakaran Syarat Yang Harus Dipenuhi Adalah Oke Disini Akan Kita Bahas Pilihannya A sampai Dengan D Disini Ada Alarm Listrik Kemudian Ini Bimetal Logam P Di Atas Logam Ki Di Bawah Biar Jelas Saya Perbesar Gambar Logam P Di Atas Logam Ki Di Atas Di Bawah Agar Alarm Ini Berbunyi Maka Bimetal Ini Harus Melengkung Kebawah Menghubung Dengan Rumah Saklar Ini Terhubung Agar Melengkung Kebawah Maka Bimetal Ini Logam P Jika Koefisien Mue Panjang Logam P Disini Lebih Besar Dari Koefisien Mue Panjang Logam Yang Ki Maka Apabila Terjadi Kebakaran Otomatis Suhu Di Sekitar Panas Atau Bimetal Ini Menjadi Panas Karena Bimetal Ini Menjadi Panas Maka Akan Melengkung Ingat Melengkung Nya Adalah Ke Logam Yang Koefisien Mue Nya Adalah Kecil Artinya Melengkung Ke Ki Sehingga Akan Menghubungkan Arus Listrik Yang Terhubung Dengan Alarm Secara Otomatis Alarm Akan Berbunyi Seperti itu Kinerjanya Jadi Bisa Dikatakan Bahwasannya Disini Syarat Yang harus Dipenuhi Adalah Koefisien Mue Panjang Logam P Harus Lebih Besar Dari Koefisien Mue Panjang Logam Ki Karena Nanti Melengkungnya Ke Ki Melengkungnya Seperti itu Bisa Menghubungkan Titik ini Sehingga Alarmnya Menjadi Berbunyi Seperti itu Lanjut Di soal Nomor 5 Di soal nomor 5 Perhatikan Gambar berikut IPS Daerah front Pada gambar Tersebut Merupakan Pilihnya A sampai Dengan E Kita perhatikan Disini Ada hujan Sehingga Masa udara Panas Disini Ada masa udara Dingin Kemudian Disikitar Sini Adalah Daerah front Daerah front Disini Apa Nah Perlu kita ketahui Bahwasannya Daerah front Disini Adalah Daerah Pertemuan Masa Udara Panas Dan Masa Udara Dingin Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang C Seperti itu ya Oke lanjut kita di soal berikutnya Nomor 6 PKN Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI Dokulisu Jumbeko Sakai Direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945 Selanjutnya Dalam upaya mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI BPUPKI Mengadakan sidang resmi Dua kali Dan sidang Tidak resmi Sekali Sidang resmi Kedua BPUPKI Tanggal 10 Sampai 17 Juli 1945 Membahas tentang Disini ada beberapa referensi Ada yang mengatakan Sidang yang kedua itu Terjadi pada tanggal 10 Sampai 16 Juli Ada yang 10 Sampai 17 Juli Oke Ini yang ditanyakan Disini adalah Agendanya apa Membahas tentang Apa A. Rancangan Undang-Undang Dasar B. Sistem Pemerintahan Indonesia C. Semboyan Negara Indonesia D. Dasar Negara Indonesia Atau E. Lambang Negara Indonesia Disini disidang yang kedua Masa persidangan BPUPKI yang kedua Disini berlangsung Sejak tanggal 10 Juli Sampai dengan 17 Juli 1945 Agendanya Sidang BPUPKI Kali ini adalah Membahas tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Keluarga Negara Indonesia Kemudian Rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi dan Keuangan Pembelaan Negara Serta Pendidikan dan Pengajaran Jadi jelas Yang dibahas disini adalah Rancangan Undang-Undang Dasar Pilihan jawaban yang A Oke selanjutnya Di soal nomor 7 Perhatikan Beberapa pernyataan berikut Pernyataan yang pertama Mengutamakan semangat persatuan Kesatuan dan nasionalisme yang tinggi Ini juga masih PKN ya Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati Tiga Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok Empat Berupaya Mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Lima Melaksanakan tugas demi negara Tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi Yang ditanyakan disini adalah Komitmen Yang dimiliki para tokoh Dalam perumusan dan penetapan Pancasila Sebagai dasar negara Ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor Pilihnya A sampai dengan E seperti ini Oke Kalau kita perhatikan disini Para perumus dan penetapan Pancasila Para tokoh yang merumuskan disini Ditunjukkan oleh nomor berapa Kalau yang satu Mengutamakan semangat persatuan Kesatuan dan nasionalisme yang tinggi Oke Yang kedua Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati Apakah seperti itu Dua Yang ketiga Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok Kata kuncinya kepentingan kelompok Bukan Dua tiga sudah bukan Empat Berupaya memujudkan cita-cita bangsa yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Uh ini Jadi jelas disini sebenarnya yang betul adalah Satu dan empat Pilihan jawaban yang A Seperti itu ya Selanjutnya di soal nomor delapan Cermati kutipan teks berikut Lukisan berjudul kakak dan adik karya Basuki Abdullah Menggambarkan kesunyian dan kesedihan Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih Tetapi Tatapan mata yang kosong Pakaian yang bersahaja dan berwarna gelap Membuat sosok kakak beradik tampak diliputi kesedihan Simpulan isi pernyataan teks tanggapan tersebut adalah A. Kesunyian dan kesedihan digambarkan Basuki Abdullah Dalam lukisan berjudul kakak dan adik B. Lukisan berjudul kakak dan adik karya Basuki Abdullah merupakan karya bertema persaudaraan C. Pakaian bersahaja yang tergambar dalam lukisan berjudul kakak dan adik Mampu memunculkan suasana sepi D. Basuki Abdullah mengekspresikan perasaan sedih melalui tatapan kosong sosok kakak beradik E. Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih dan tatapan mata yang kosong Dari penggalan teks ini yang ditanyakan adalah simpulannya Sebenarnya yang paling penting disini adalah Lukisan kakak beradik ini menggambarkan kesunyian dan kesedihan Itu kuncinya Sementara lihat Lukisan berjudul kakak dan beradik karya Basuki Abdullah merupakan karya bertema persaudaraan Oke terlalu umum Yang C. Pakaian bersahaja mampu memunculkan suasana sepi Kita lihat disini Pakaian yang bersahaja disini Membuat sosoknya tampak sedih bukan sepi Oke gitu ya Yang keempat Mengekspresikan perasaan sedih melalui tatapan kosong Oke tatapan kosong disini Gambaran kesunyian Kesunyian melalui ekspresi wajah jernih Tetapi tatapan mata yang kosong Jadi jelas disini Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A Seperti itu jelas sekali ini Lanjut di soal nomor 9 Baca Allah penggalan teks berikut Dalam pengembaraanku yang ragu Kulihat sisa-sisa harapan Ketika pintu dan jendela memujamu Tak lagi terbuka untukku Pilihan kata yang tepat agar baik tersebut memiliki rima akhir yang sama Rimanya harusnya ABAB ABAB disini akhirannya adalah U Ini an U U Yang salah disini Harusnya kita bisa mengganti harapan atau mengganti untukku Yang mengganti harapan dan untukku Hanya pilihan jawaban yang B Sama dengan E Iya kan Kalau di jawaban yang B Kata harapan diganti dengan kata pilu Oke Dalam pengembaraanku yang ragu Kulihat sisa-sisa pilu U Ya Semuanya U Rimanya berarti ABAB Oke masuk ini juga Yang E Kata untukku diganti kata untukmu Sama-sama untukku menjadi untukmu Tetap ini An-nya yang berubah Yang berubah harus harapannya Jadi jelas ini Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B Seperti itu ya Lanjut kita di soal yang terakhir Nomor 10 Pembelajaran yang dicirikan materi yang akan disampaikan Tidak disampaikan dalam bentuk final Akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi Apa yang ingin diketahui Dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri Kemudian mengorganisasi atau membentuk Atau mengkonstruksikan Apa yang mereka ketahui dan mereka pahami Dalam suatu bentuk akhir Merupakan ciri dari pembelajaran A. Problem Solving B. Discovery Learning C. Inquiry D. Contextual Teaching Learning Atau E. Role Playing Oke kita akan bahas disini Pada dasarnya Discovery Learning mempunyai prinsip yang hampir sama dengan Inquiry dan Problem Solving Tapi ada perbedaannya Tidak ada sebenarnya Kita coba perhatikan disini Pada Discovery Learning Pada discovery learning Lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui Masalah yang dihadapkan kepada peserta didik semacam masalah yang direkayasa saja oleh guru Sementara pada metode Inquiry Masalahnya bukan hasil rekayasa Sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya Untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian Sementara pada Problem Solving Lebih memberikan tekanan pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah Jadi di soal nomor 10 disini adalah Jiri dari pembelajaran Discovery Learning Pilihan jawaban yang B Seperti itu Cukup mudah karena kelembar matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa like Kemudian subscribe Terima kasih